Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Apif Irmanjah, penyidik KPK mengungkap Apif mengumpulkan uang sejumlah 46 miliar rupiah dari para kontraktor untuk nguaksop ketok balu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Dalam rilis resminya, Apif merupakan orang kepercayaan mulai dari Zumizola kampanye hingga terpilih sebagai gubernur. Saat Zumizola terpilih menjadi gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumizola. Di antaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi. Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumizola dan keluarganya termasuk untuk keperluan Apif pribadi. Ada pun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sejumlah 46 miliar rupiah, di mana dari jumlah uang tersebut sebagai mana perintah Zumizola. Sebagian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok balu pembahasan RAPBD tahun anggaran 2017. Selain itu, Apif juga diduga menerima dan menikmati uang sejumlah sekitar 6 miliar rupiah untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah melakukan pengembalian sejumlah 400 juta rupiah ke KPK. Terkait uang ketok balu pembahasan RAPBD tahun anggaran 2017. AF juga diduga menerima dan menikmati uang sejumlah sekitar 6 miliar rupiah untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah melakukan pengembalian sejumlah 400 juta ke KPK dan telah dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.